Sudara grafik dari Flight Radar 24 memperlihatkan pesawat Virgin Blue tiba-tiba berbelok setelah lepas landas dari Bandara Brisbane. Virgin Blue menolak menyebut peristiwa ini sebagai pembajakan, melainkan sebuah kekeliruan. Pesawat Boeing 737-800 maskapai Virgin Blue dari Brisbane, Australia dilaporkan di bajak beberapa saat setelah tinggal landas dari Brisbane. Pesawat kemudian mendarat darurat di Bali. Belum diketahui apakah pesawat tersebut dipaksa mendarat oleh orang di dalam pesawat atau karena dikawal oleh jet angkatan udara. Grafis dari Flight Radar 24 menunjukkan jalur penerbangan pesawat dari Brisbane sebelum dipaksa berbelok dan mendarat di Bali. Pihak Virgin menyatakan tidak terjadi pembajakan, hanyalah kekeliruan. Semua penumpang dalam keadaan baik dan telah dievakuasi. Virgin Blue Airlines yang biasa dikenal sebagai Virgin Australia adalah maskapai terbesar kedua di Australia. Berbasis di Brisbane, maskapai ini dimulai tahun 2000 oleh Sir Richard Branson dan Brad Godfrey. Permodal dua pesawat dalam satu dekade, Virgin Blue telah melayani 29 kota di Australia dan beberapa tujuan di Selandia Baru, Bali Indonesia, Phuket, Abu Dhabi, serta Los Angeles, Amerika Serikat.